Intro Saudara pemerintah Kabupaten Kampar menggelar pawai takbir dalam memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang mana dilaksanakan di depan kediaman Bupati Kampar ini. Pawai dilepas secara langsung Pejabat Bupati Kampar Kamsol di mana puluhan kendaraan hias dari organisasi perangkat daerah dan juga instansi vertikal terlihat ikut meramaikan. Puluhan kendaraan hias dari berbagai instansi dan organisasi perangkat daerah cuma malah meramaikan malam takbiran yang tahun ini kembali dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Pawai takbir dalam rangka menyebut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini dilepas langsung oleh Pejabat Bupati Kampar Kamsol didampingi Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo dan Komandan Kodim 0313 Kampar. Sebelum melepas pawai, Pejabat Bupati Kampar juga melakukan pemukulan beduk bersama-sama dengan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Kampar. Penjabat Bupati Kampar Kamsol dalam sambutannya menyampaikan betapa besarnya makna dari Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Meskipun pada tahun ini ada perbedaan dalam perayaan Idul Fitri di tengah-tengah masyarakat, baik di Kabupaten Kampar maupun di daerah lainnya. Namun Bupati minta agar masyarakat untuk tidak mempersoalkan perbedaan tersebut. Namun dirinya mengajak seluruh umat Islam di Kabupaten Kampar untuk bersama mengambil hikmah dari perbedaan tersebut. Kamsol menambahkan pawai takbir yang dilaksanakan merupakan bentuk rasa syukur menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kamsol berharap kepada seluruh masyarakat Kampar untuk ikut menyemarakan Hari Raya Idul Fitri dengan saling mengunjungi dan ia juga minta kepada seluruh peserta pawai takbir untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan. Hadirin hadirat yang dimulayakan Allah SWT. Sesuai pengumuman resmi dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama RI, bahwa penentuan satu sawal jatuh pada hari ini, maka seluruh umat Muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masyarakat. Walaupun di satu sisi ada saudara-saudara kita yang merayakan lebih dahulu, namun bukan perbedaan tetapi kebersamaanlah kita dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan yang ada pada kita semua. Untuk itu saya atas nama pemerintah Kabupaten Kampar dan keluarga mengucapkan minal Aidilwal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masyarakat. Semoga menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertakwa dan tetap paat dan beriman kepadanya. Hadirin hadirat yang dimulayakan Allah SWT, menarik bahwa takdir ini diharapkan dapat kita menjadi media, memperalat harisah Roto Rahmi di antara umat Muslim di Kawasan Kampar, sehingga nantinya kita akan dapat menjadikan siat ini, mencermikan negeri kita secara bi-makat, yang berlandaskan kepada agama Islam aman, damai, dan saling menjaga toleransi yang merupakan implementasi dari sejarah Islam, rahmatan lil'alamin. Sebulan penuh kita telah diuji oleh Allah dalam menghadapi nafsu-nafsu yang sedang berlambu di hati kita semua dalam menjalankan kuasa. Ini telah tiba saatnya untuk memasuki hari persahalan dan kemenangan, yaitu hari di mana Allah akan membersihkan dan mencicikan diri kita dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh peserta pawai takbir untuk mengikuti arah-arahkan pawai dengan tertib, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh panitia, sehingga pawai takbiran ini berjalan dengan baik, aman, dan lancar, dan sukses, dan bermakna dalam rangka kita mengagumkan nama Allah SWT. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara, berserta semua pihak yang telah ikut serta sebagai perserta dalam pawai takbir ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Kampar berserta jajaran, Bapak Dandim 0313 Kampar berserta jajaran, Dinas Perhubungan Fatpol PP yang telah meluangkan waktunya, bertugas untuk kesuksesan penyelenggaraan pawai takbir ini, semoga ini menjadi amal dibadah di sisi Allah SWT. Dari pantauan tak hanya kendaraan roda 4 yang ikut dalam pawai takbiran, sejumlah kendaraan roda 2 pun ikut meramaikan pawai takbiran tahun ini. Kemeriahan pawai takbir pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tampak sangat berbeda dengan pawai takbir pada Idul Fitri tahun sebelumnya. Meskipun malam takbir di Kabupaten Kampar di Guyur Hujan, namun antusias masyarakat untuk menyaksikan kemeriahan malam takbir tidak surut. Tampak ratusan masyarakat kota Bangkinang tumpah ruah di sepanjang badan Jalan Ahmad Yani dan Muhammad Yamin Bangkinang. Selain itu, jumlah kedaraan hias yang ikut pada pawai takbiran kali ini juga bertambah, dibandingkan saat pawai takbiran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah lalu. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.